Kembali di Kompas Petang, sejarah satu anggota TNI bernama Pratulukius dikabarkan membelot dan bergabung dengan KKB di Intanjaya, Papua. Asisten Operasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Brigjen Suswatyo mengatakan Pratulukius telah desersi dari satuannya dan dikabarkan telah bergabung dengan KKB Intanjaya sejak dua bulan lalu. Pratulukius kini dianggap sebagai pengkhianat dan musuh negara sehingga akan segera ditindak tegas. Berkenaan dengan Pratulukius yang kurang lebih sekitar dua bulan yang lalu, mereka desersi dari satuannya. Sebenarnya, sebetulnya dia satuan dari radar 400 yang sedang memaksanakan tugas di Intanjaya. Tentunya kita akan tindak tegas dan mudah-mudahan juga mereka bisa dilumpuhkan oleh satuan TNI yang berada di Sugapa atau di Intanjaya itu. Sementara itu, saudara, anggota Komisi 1 DPR meminta pemerintah dan TNI segera menangkap Pratulukius yang diketahui telah membelot ke kelompok kriminal bersenjata di Papua. Hal ini penting karena tidak tertutup kemungkinan Lukius telah memegang informasi penting soal penanganan keamanan di Papua oleh TNI. Prajurit TNI yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata di Papua. Prajurit tersebut harusnya mampu memahami bahwa tugasnya adalah melindungi dari masyarakat sipil yang dalam kurun waktu dari bulan Januari ini hampir 13 kejadian adanya tindakan kekerasan dan kekejaman dari KKP tersebut. Oleh karenanya, saya mendukung pemerintah dan juga TNI untuk bertindak tegas melakukan pengejaran kepada oknum prajurit ini dan bila mana juga tidak menyerah juga harus tetap dicari sampai ditangkap. Tim gabungan TNI Polri melakukan olah TKP kasus serangan kelompok kriminal bersenjata di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Di lokasi ini terjadi pembakaran sekolah dan penembakan terhadap guru. Olah TKP melibatkan sejumlah satka seperti Nemangkawi, Nanggala, dan juga Blukar. Perkembangan soal pengejaran mantan anggota TNI yang diduga bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata KKB kita tanyakan langsung ke Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih, Kolonel Reza Nurpatria yang terhubung melalui saluran pesawat telepon. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore Mbak Astrid, selamat malam waktu Papua. Selamat malam waktu Papua. Pak Reza, sejauh ini seperti apa pengejaran kepada para anggota KKB termasuk dari mantan anggota TNI ini, Pratulukius? Baik Mbak, dapat dikatakan seperti tadi disampaikan oleh Birgian Suswatyo, Asop Kogopilhan Tiga, bahwa kegiatan pencarian ataupun pengejaran juga dilaksanakan, khususnya di wilayah yang diduga terjadi yang bersangkutan melarikan diri. Kemudian ini juga dapat disampaikan bahwa yang bersangkutan bukan organik atau bukan anggota dari Kodam 17 Cendrawasih dan proses pencarian dan pencarian tetap dilaksanakan. Mohon doanya sehingga proses pencarian tersebut dapat berjalan lancar dan yang bersangkutan dapat ditemukan. Pak Reza, sebelum Pratulukius ini memisahkan diri dari kelompok, dari penugasannya, terakhir penugasan terakhirnya apa Pak Reza? Yang bersangkutan seperti yang disampaikan, baik oleh Birgian Suswatyo ataupun dari KPN Kepulhan Kolonis Udara Setawa, bahwa yang bersangkutan adalah anggota dari Satgas 400 Reder yang pernah melaksanakan penugasan di wilayah Papua. Dan saat ini sudah kembali ke home base-nya. Demikian, Pak. Oke, Pak Reza, terakhir ini tim dari TNI Polri baru saja melakukan olah TKP di Beoga. Apa saja hasil olah TKP-nya, Pak Reza? Baik, Pak. Sampai dengan saat ini memang untuk komunikasi dari Distrik Beoga ataupun dari Kabupaten Puncak ke luar dari wilayah Kabupaten Puncak ini komunikasinya sulit, sehingga sinyal yang didapat juga tidak selalu ada. Informasi memang itu tetap dilaksanakan. Kemarin juga pada saat kegiatan wawancara dengan Bupati Puncak dan juga Karof Spolda dan Asob Kasdam Sibus Ternawasi disampaikan bahwa proses investigasi akan dilaksanakan. Namun hasilnya sampai dengan saat ini kita juga belum memonitor kembali lanjut. Demikian, Pak. Selain itu, Pak Reza, di Distrik Beoga ini sebelumnya kan terdapat banyak dari para guru dan juga warga yang disitu yang harus dievakuasi begitu dari Distrik Beoga untuk keamanan mereka. Informasi terbaru soal evakuasi ini, Pak Reza? Baik, Pak. Jadi tadi setelah saya komunikasi dengan Dandim Puncak Jaya, Kaledkawing Infantir Ovii, disampaikan memang sebagian besar untuk guru sudah dievakuasi, memiliki tempat yang lebih aman. Saya monitor, ada beberapa dievakuasi ke Kabupaten Mimika. Kemudian memang situasi masih rawan terkendali. Mohon doa dari semua agar situasi di Papua, khususnya di Distrik Beoga, di Kabupaten Puncak ini dapat berasur pulih dan berasur umat sehingga proses belajar-mengajar, khususnya bagi masyarakat Papua dapat berjalan. Demikian, Pak. Pak Reza, terakhir. Kelompok kriminal bersenjata yang saat ini tengah dikejar dari peristiwa penembakan guru dan juga pembakaran sekolah ini adalah salah satu yang juga pernah terlibat dalam penembakan di Freeport begitu ya, Pak Reza. Bisa diceritakan latar belakang dari KKB ini, Pak Reza? Hasil semangat tahun saya, hasil kemarin pas pada saat kegiatan wawancara langsung dengan Bupati Puncak, memang hal ini merupakan sesuatu yang baru. karena yang diserang adalah guru dan juga dilaksanakan aksi pembakaran terhadap beberapa sekolah yang tentunya itu sangat disayangkan. karena guru ini adalah orang yang dihormati di, mungkin tidak hanya di Papua, tapi di seluruh Indonesia. dan dengan kejadian ini, tentunya saya atas nama pribadi dan juga Kodam Jawa Senerawasi, menurut berduka dan seperti kita doakan bersama, semoga situasi dapat kembali pulih. dan memang seperti penyampaian dari KROP Spolda Papua bahwa investigasi dari kejadian beberapa waktu ini juga akan tetap dilaksanakan. dan tentunya bila hasil sudah ada ataupun perkembangan lebih lanjut sudah dapat disimpulkan, tentu akan diberikan informasi lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. demikian, Mbak. Oke, pengajaran terhadap kelompok kriminal bersenjata termasuk salah satu mantan anggota TNI yang diduga bergabung bersama KKB di sana masih terus dilakukan oleh tim gabungan TNI dan Polri. Terima kasih, Kolonel Reza Nurpatria Kapendam 17 Cenderawasi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.